Untuk Dayu Koto, penjualan sukses menikmati channel Youtube menikmati video tersebut menikmati video tersebut penjualan tersebut terima kasih Selamat pagi Itu masa Jerman! Selamat datang kembali di Atalama Bersama saya Dayu Koto Di channel Sege Di Jakarta Silahkan selamat datang Putri Indonesia Intan Aletrino Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bisa berbagi inspirasi channel Dayu Koto Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk subscriber dan viewer Amin Terhormat lu di undangan Tersanjung lu Jadi habis live Habis live, habis syuting Selebritas siang Itu Senin sampai Jumat ya? Senin sampai Jumat Ada program pagi sama siang Itu pagi, yolo, siang, tan yolo enggak? Ganti-gantian sih Siklus hidup itu Siklus hidup itu Muda hewan ya? Misalnya Ritual telepon di Jakarta Di Padang, Jakarta Kamu memang sedang mobile Sebab ada rencana Mengikuti jejak Bang Dayu lo Menikah Jadi harus terus-menerus Gitu Jadi coming soon Kok masih syuting? Dipingit lah Bukannya dipingit tuh Dipingit-dipingit Tapi masalahnya Gendongnya tuh sebahaya Kateringnya sebahaya Kalau lu Karajo kan Ya udah kan Lagah tuh Kalau untuk tinggal sih Emang ini fix di Jakarta Karena kan Mekarajo Padang sempat kuliah semua kan Cuman rasa-rasai Kalau ke Padang Pali yang emang Orang gaya masih disitu Jadi aku pulang juga Terus kalau kini Emang ada Harus nurus-nurus juga kan Orang tua masih di Padang? Orang tua masih di Padang Berarti nanti jatuhannya Marantau? Nak rantau? Wih Terus orang Anak gadi Bagak untuk kemarantau ya Kesanaan di kampung banget tuh cerita itu Nah itu Kalau menurut Intan sih Itu suatu keharusan sih Harus Sebab Intan itu emang tipe Kalau orang yang Bisa ada di zona nyaman aja Sebab perjalanan hidup Intan Lumayan di kaliku Layar di Belando Sampai tahun 2009 Baru pindah ke Indonesia Layar di Belando Berarti Bukul loh Sebelum layar di Belando Mama Mama asli Mama asli Mama asli Orang Pekumbuah Pekumbuah Papa? Papa Orang Indonesia juga Cuma emang ada darah Belandonya Orang Indonesia cuma belasaran Belando Iya Kuliah disitu Sobo Mama di Padang Kuliah Jadi waktu itu Papa kan SMA kuliah di Belando Liburan ke Padang Sobo lah Mama Oh gitu Babo lah Mama ke situ Setelah nikah? Iya Marantau lu ke Belando Iya Timbul lah Sosok makhluk ini Disitu kan Makhluk yang nyaris sempurna Masih enak Masih enak Masih enak Masih enak Masih enak Pandai Oke berarti layar disitu Layar disitu Pendidikan? Sampai TK, SD SMP Sampai SMP di Belando Berarti kan Tidak ada kawan-kawan KT yang main-main kelering Main kajai Dulu Main kajai Dulu Aduh main kajai Main kolok batu Dulu Jadi Emang gak ada yang disitu Punya sahabat Sampai sekarang Masih keep in touch Sama kawan-kawan KT Disitu Masih Iya Iya Pas SMA Sedang ngumput tuh Di ruang tamu Sama orang gae kan Soalnya Setiap Liburan sekolah Itu acok pulang ke Padang Jadi ala marasuan Kok kayaknya Setahun bisa Sekali Oh sekali Dua kali Tiga kali Orang kaya Oke oke Jadi ala Bisa marasuan Kayaknya ambience Tinggal di Indonesia Kok nyaman ya Kok orang-orangnya enak Ya Terus ke Padang juga Kok nyaman Emang lah Tarasu Kayaknya Kalo kecewa orang awa I belong there Ya Jadi pas Dua di ruang tamu tuh Diskusi sama orang gae Kayaknya SMA pengen pindah ke Padang lah Pas pulang dapat Paspor dulu Itu request intan pribadi? Request pribadi Oh gitu Lebih sama menentukan surang ya Pas pulang dapat Paspor Indonesia Kan dari KT kan paspor Belando Di umwa Ampe Bali dapat Paspor Indonesia Berarti Status intan W Warga negara asing Dwi Berarti ada kelebihan Orang Indonesia Yang layih di situ Atau memang Iya kan Rulsenya kalo misalnya Ayah warga negara asing Ibu warga negara indonesia Atau sebaliknya Itu bisa berhak mendapatkan Pembelian ya Oh iya Pas dapat dua paspor Berarti kan BNI kan berarti udah boleh tinggal di sini kan Ya selayaknya Warga negara Ya udah tahun 2009 Pindah ke Padang SMA sampai S1 SMA sampai S1 di Padang lah ya Iya Berarti tunggu dulu Mengasih dunia-dunia Waktukan kecil gitu Sebab Kami loh Kami kan orang Kampung lah Kecilan Kan dibuki loh Di Baso Jadi Sawah Batang kayu Batang beringin Memanjek-manjek Main ayah di batang ayah Kan mengasih di situ Masa ketek? Iya Ya layaknya anak ketek Situ sih Sekolah Main di luar Main nyokan kawan Cuman mungkin Kebiasaan orang Eropa kan Kalo SMP itu Ada kerja sampingan Jadi Walaupun masih ketek? Iya Mau sampai balai Tiga balai lah Jadi Itu sebuah kultur kah? Atau Sebuah kultur sih Jadi anak-anak di Sinan Emang lah Diajan untuk Oh gitu Berarti lu main-main Lu sekolah main Main-main Cuman mungkin Sekali atau dua kali seminggu Nyo karaja di supermarket Karaja di cleaning service Part-time gitu Part-time gitu Jadi Ada uang jajannya Jadi Ya sambung juga Waktu di New Zealand Nih kan Di mana New Zealand Isabel lah Simpang Jualan apa tuh? Jualan Fancy Jualan Fancy Jualan Fancy tuh Tau-tau Dicucuk kan? Dicucuk 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 Tauan lah pernah makan Fancy Iya Siko ga? Cuci Elang Kitang Tau-tau Tapi ga pernah nyoba sih Siko Aduh Rasanya beda Berarti berubah dong Kultur Bahasuk Nah baca Runtan Masalah bahasuk lah Yang masalah inti mana gitu Dalam keseharian Kalau dulunya tuh Pas pindah 2009 pindah Pindah ke Padang Basso kan kayak Gitu-gitu 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 Tapi kalau, kan biasanya misalnya ada bully lah di sekolah Misalnya, ah, ngicik sih pas yang serak atau blablabla gitu Enggak sih, justru malah sebaliknya Malah dirangkul sama kawan-kawan Kayak, eh aduh, ya maksudnya intern agak beda, tinggi, itu Rambi, mengarabang lo kan Mengarabang Jadi kayak, mengarabang gue Kriping Oke, siapa? Iya, jadi malah jadi daya tarik dan kekurangan Intan tuh malah disupport sama kawan-kawan Kayak, dia ajan, gini loh, gigi, gigi loh Jadi, gak di bully malah Ya itu, makanya Intan pun dapat banyak support dari orang-orang di Padang Ikutlah udah unik, ikutlah putri Indonesia Berkat dorongan-dorongan orang-orang anak yang tujuh lah bisa sampai kini Iya, iya, betul Berarti di rumah, keseharian, waktu diulang lo, basuh ibu apa? Eee... Papa, mama aja, Intan? Eee, kalau sama papa sih, kebanyakan bahasa Belanda Kalau sama mama sih, kebanyakan bahasa Indonesia Oh, betul Ya, campur-campur sih Pokoknya kalau abang main ke rumah, tuh Campur aduk tuh, ada basuh Minangnya, ada basuh Belandanya, ada basuh Indonesia Emang boleh abang main ke rumah, Antan? Asik banget tuh Ya, bayi, bayi makan nah gitu Makan kue, kayak Oke, berarti SMA, Kamai, di... Ada beliau, di Mosko? SMA, ada Mosko S1, Fakultas Hukum Kuna, penduduk desa sandalas Nambah nggak pelanjutan? Eee, baru selesai magister manajemen di PPM School of Management Jakarta PPM School? Iya Pantai Padang School, apa? Mantap Pantai Padang, mantap Ada nggak rencanaan gua? Estigo Eee, so far sih kayaknya pengen tetap dengan bidang ini ya Maksudnya di media, sebagai presenter, sebab kan program bermacam-macam juga Terus sampingannya juga, ngajar public speaking duo Jadi masih visi-visi Masih ada lah Ya, aku nggak coba-cobo langkah kuda aku aja lah Youtube Intan koran dah hati Bagaimana Intan, pertama kali mencabua Eh, mencabu Tercembur ke dunia entertainment kau Ke dunia entertainment Eee, jadi singkat cerita ikut Putri Indonesia, wakili Sumatera Barat kan Masuklah tiga besar Jadi kalau dinobatkan menjadi Putri Indonesia Pariwisata Eee, 2016 2016 Oke, siap Eh, terserah Ya, ya Minum dulu lah Tawa Maaf, saya nak tagang itu tadi ya Coba agak tanah, duduk di situ Iya Jadi setelah setahun menjadi Putri Indonesia Pariwisata Akhirnya ada tawaran casting Tunggu dulu Pernah nggak berpikir Dih, menang mah eh Dih, dapik mah eh Nggak, jadi jujur Ikut Putri Indonesia tuh Eee, target Patamo Yang penting bisa mewakili Sumatera Barat Di ajak nasional Allah mah Oh gitu Gak terlalu, berespetasi yang terlalu tinggi dong Soalnya kan awak bahayu, gak pede gitu kan Kan sebentar, kan payik kira entah Aduh guluh kira kan Minum tuh cuma caranya kain tan banget Manis mah Hehehe Kere guluh kontak Awal lah so-so Manisuh, manisuh, manisuh Ini kira baik kira Pas di panggung tuh Diimbau lah Sepuluh besar Wih, tak kucuk aja Dimau besar Pas diimbau ke tiga besar Itu lelah-lelah bayangpun deh Tiga besar Berarti fix tidak pulang malam kok Sebab kan Allah di kecehan tuh Kalau Allah masuk tiga besar itu Di kontrak Fix setahun di Jakarta Jadi pas diimbau itu Tentang gak pulang dong Ya udah Setelah menjadi Puteri Indonesia Pariwisata Dikirimkan wajah mau wakili Indonesia kan Ada tawaran, casting Cuman emang pas kuliah S1 di Padang Allah sempet juo jadi presenter Di Padang TV, TV di Sumbar Jadi skupnya lah Lokal lah balaja-balaja juo Jadilah lama rasuan lah gitu Kayaknya yang passionitan disitu Yaudah itu casting Ditarimo di beberapa program Sampai kini pun masih terlanjut Tapi sorry Basic otodidak kah? Atau emang? Ya otodidak, belajar surang Di Muku Kaco tuh kadang Berdialog surang Merekam surang Cari liat orang-orang Bupi Baa Atau Buking Rosing Surang aja Challenge sih sebenarnya Menentang diri sendiri Jangan intan kecehan tadi Intan tuh emang bukan Tipikal orang yang suka Berada di zona nyaman sih Oh siap Jadi harus Mencoba sesuatu yang beda Dan jujur Siasih yang tidak Tampai keceh di depan umum gitu loh Atau yang di kamera kan Sampai kini masih Beberok gitu kan Tentu amintan tamu tuh Ya gitu lah Akhirnya Yaudah dikenal sebagai presenter sampai kini Berarti Secara kasalnya Maaf Dengan posisi intan sebagai putri indonesia pariwisata Tahun 2016 Itu Merasa di anak ameh kan Enggak Betul Castingnya enggak terlalu rumi loh Berarti Secara langsung perjuangan karir intan Memusuki dunia Yang lebih Dunia entertainment yang lebih Luas lagi Enggak berdarah-darah gitu Atau Baa? Kalau untuk entertainment sendiri Sebenarnya Sebagian besar statement dari abang tadi Mungkin Aduh batunya Maksudnya Bukan dianak lemaskan Cuma lebih gampang di lirik Kayak Kadang-kadang Enggak para lu awal Maksudnya ditanya untuk casting Cuma Aduh juga Enggak datang Aduh dari belakang Enggak Itu penunjang Cuma tetap aja sih Sempet kok Enggak yang casting Emang bener-bener casting Ngantri Dateng Enggak diterima Masih sewajarnya yang Kelayak-kelayak yang lain ya Sama Sama Dan kadang pun Aladiterima di suatu program Lanjut Dua episode-nya kenaektan Itu Terjadi Jadi kan Dianak-dianak Amehan Juo gitu Jadi tetap sih Masih merasakan lah ya Tandanya turun Berdarah-darahnya Sekitik perjuangan gitu ya Lagian kan maksudnya Menuju Intan dikenal sebagai Putri Indonesia itu kan Itu kan alah-ado perjuangan Penuh tumpah darah Juo Sebelum Sebelum itu Muncul di daerah itu ya Tawakilan Sumpar gitu kan Di Padang pun nolah susah payah Lalu waktu karantina Betul 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 Dari 2016 Lalu rutin sampai kini Ibaratnya Mantap lah gitu ya Tapi wajah lihat sih Perkembangan Intan Wesu Dari sumber-sumber terkecaya Nah maksudnya kan Hanya beberapa orang Perwakilan Minang Yang Instagramnya checklist kan Tapi sebenarnya ya Kalau Intan sih Bukan mau bilang Indah terlalu aktif di sosial media Sebenarnya tolak ukur itu kan Sebenarnya tidak Dari Instagram aja kan Betul Jangan sampai wah hidup itu di sosial media aja Itu bahaya Jossi Yang lebih penting itu adalah Apresiasi orang di luar itu sih Tidak hanya bisa berpatokan ke verifikasi Instagram Atau followers gitu Gitu Bercuma Kalau misalnya di luar itu mungkin Bisa aja kan Terkenal Di-verified Followers banyak Tapi Karyanya misalnya Nggak Atau mungkin Nggak bisa meng-inspire orang lain Gak tuh Lebih luas lah daripada itu Tapi kalau Lebih real ya Dunia real Tapi kok Maswa endorsement Alhamdulillah Jadi Wah nggak bisa jauh-jauh dari Per-income-an Kalau di media zaman sekarang gitu kan Gak bisa mungkin sih Dunia digital itu Belum ketawa seperti itu sih Jadi Harus Ya Intan pun jujur Memanfaatkan platform Instagram Ya Merambah ke Youtube juga Kok berguru sama Bang Rayu Woleh Berguru Banyak lah Prasteguh Yang lah senior-senior Mantap gitu Cok juga Intan Ikuti Maksudnya Bangga aja lah Anak-anak Minangku bisa diakui Di skala nasional gitu Gak kalah lah Sama orang-orang SIPCO Jadi Makasih itu Intan Lah belengah Minum 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 Asmara Ya Manco Nintan sedang Bersebisemi Ya Alhamdulillah Bulan Paka Baru saja Dilamar Oh Itu semacam Tunangan 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 Alhamdulillah Ya Asya tuh Udah Beruntung Namanya Namanya Iyan Iyan Oke Backgroundnya Urang awak kah? Tidak sih Bukan orang awak Tapi masih Sekulau Sumatera Medan? Pelembang? Pelembang Dari dunia Dari dunia? Entertainment kah? Atau bisnis yang lain ya? Tidak Jadi Emang Gak tau sih Emang kebetulan Dari dulu tuh Mencari Pendamping tuh Kok bisa Dan lah Jadi bisa Saling Saling Balancing Dan Sporing Tidak Oke Berarti Dalam waktu Dakeko Insya Allah Insya Allah Di Padang Di Undang Silahkan datang Di Padang Dan di Kelembang Atau di Padang Padang Jadi Ini sedang Persiapan itu kan Soalnya Kami berdua pun Nomisinya di Siko Jadi Ya itulah Koordinasi Yang sangat sempurna Amin 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 Berkah Berkah Bahagia Lahir Batin Dunia Aprilat Awet Aman Amin 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 Sebagai anak muda Berani lah Untuk keluar dari zona aman percaya sama kemampuan diri, dan yang paling penting, kita itu harus bisa mencari support dari orang-orang ke dekat, karena itu yang menguatkan kita. Itu penting ya? Penting mana? Dan harus tahu dari mawak berasal, itu paling penting. Kemampuan adaptasi, penting mana? Misalnya, awak biasa di kampung, awak di latihan di kota, awak capai berdotasi. Dibuk keluar negari, tidak masalah. Harus fleksibel jadi orang. Sebab kalau awak hanya terpaku sama kebiasaan awak seorang ajung, susah awak mengembang jadi. Lima memilih pijak, situ langit di dunia. Nah, betul, abang nak. Itu pas itu, sudah sampai orang binang, abang nak. Jadi, lima langit dipijak, lima langit dipijak. Lima memilih pijak, di situ langit di dunia. Ini lagu Padang. Waduh, ancak di briefing. Itu wajib. Apa lagu Minang ya? Sampai tanggupi pikir, Intan punya YouTube kan? Oh iya, punya. Nah, coba, apa tema YouTube, Intan? Ya, kalau YouTube channel Intan sih, kebanyakan emang mengekspos kegiatan tentang pribadi. Jadi, personal life punya Intan. Oh, daily vlog. Daily vlog. Tapi, berbagi pengalaman Juo. Sharing pemikiran Intan Juo. Jadi... Bukan promosi kok. Jadi, awak harus... Bukan. Awak harus saling menggendong. Eh, maksudnya mendukung. Saya saling mendukung. Coba lah. Nama akunya salah, Intan Aletrino. Intan Aletrino sesuai nama. Intan Aletrino. Jangan lupa. Karena harus subscribe, harus support, harus mendukung. Betul. Jadi, kalau misalnya ingin mencari Intan dari segi... Sisi lain. Sisi lain. Sisi lain. Lebih eksploratif. Kalau misalnya kan biasanya di Instagram kan nama terpaku juga. Ya, harus kerapihan fit lah. Atau yang semacamnya gitu. Nah, kalau di Youtube mungkin bisa lebih... Ibaratnya lebih intim. Intan keseharian. Apa sih? Pokoknya cari saya di situ. Cari saya di situ. Oke, siap. Hidup terus orang awak. Hidup terus. Hidup. Yang bakalan nikah. Tidak. Aletrino itu... Sana mungkin banyak penasaran. Apa itu Aletrino? Semacam nama turunangkah atau... Oh, kalau Aletrino itu... Nama dari keluarga ayah. Family name. Family name. Berarti setiap anak ada PSA doanya? Dari garis laki-laki. Jadi Intan tidak bisa menurunkan ke anak. Oke, siap. Hidup patrilinial. Iya. Itu nama keluarga yang berasal dari Portugis. Oh, gitu. Intan berapa orang, saudara? Dua. Padusi, dua-dua. Jadi tidak ada yang menurunkan aletrino. Adia atau ini? Adia. Di Padang atau ini? Di Padang. Tapi secara biologis, Intan... Bagaimana menurunkan darah Minang tadi? Patrilinial. Ya, ya kan? Suku Intan apa? Anjuang. Patrilinial. Patrilinial di TransTV. Satu-satunya orang yang punya. Hahaha. Jauh, apa apa? Ada... Ada usut kataan, ya? Hahaha. Seberapa Minangkah Intan? Seberapa Belandokah Intan? Cuman memang dia Intan adalah Lamojo di Padang. Dan memang pas di Belando pun lebih banyak didikan timurnya. Ya pasti ya merasa lebih... Lebih Minang. Cuman kalau pas Intan tinggal di Belando pun, ya Intan bisa menyesuaikan sama orang-orang di situ. Cuman sampai kini Intan tinggal di Jakarta pun, ya tetap menonjolkan si si Gading Minang itu. Ditanya orang lah pasti jauh orang Minang. Tapi pernah nggak tan menelusuri ranjintan kateh? Mungkin... Kuyut... Kateh gitu... Menjajah Indonesia dulu? Hahaha. Ya itu mungkin... Mungkin itu kan... Kalau secara sejarah kan mungkin bisa jadi, ya. Cuman kalau... Dari keluarga papa sih, Dek. Keluarga papa... Bahas teman belanja tapi polisi. Polisi Indonesia aja gitu. Dinas di Sumbar ini. Oh gitu... Tahun-tahun... Tujuh puluhan... Tahun lima puluhan... Tahun lima puluhan di Bukit Tinggi. Oh... Papain kan bahas terambangnya tapi nah di Bukit Tinggi loh. Oke... Salih lirik tuh ya? Jadi... Minangkabau... Hahaha... Susah kaktur... Tidak kelirik... Oke lah... Berarti ya... Dananam dan cinto... Musa kobundo... Oh lahir lah... Dan dahulunya... Lah... Jadi tadi ini sampaian untuk Dayo Koto. Semoga YouTube channelnya sukses taruhi. Insyaallah sama-sama. Subscribersnya menambah taruhi. Likesnya menambah taruhi. Pokoknya... Yang terbaik didoakan. Amin... Sama-sama. 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 Mudah-mudahan... Sadonya terwujud. Keinginan kecintaan Intan. Amin. Keluarga aman, sehat, tantram, sejahtera Sadonya. Amin. Dan mudah-mudahan senak... Obrolan bersama... Intan Ale Trino. Bisa membawa... Pelajaran tersendiri untuk Allah-sama. Mudah-mudahan... Bisa berkah untuk Intan. Berkah untuk Awawa. Berkah untuk anak Sadonya. Terima kasih. Sekalilah ya. Akhir kato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.